Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali dengan saya tentunya di channel Tukang AB channel kreatif tanpa batas nah di depan kita ini teman-teman sudah ada paket ya ini adalah paket yang beberapa hari kemarin sudah saya pesan dan saya tunggu-tunggu teman-teman dan ini sebenarnya sudah saya buka ya dan disini saya akan memberikan sedikit informasi atau barang yang saya beli ya teman-teman jadi ini adalah barang yang nantinya kedepannya ada beberapa project yang mau saya buat dengan menggunakan alat ini teman-teman oke langsung saja ini kita buka ya untuk alatnya ini sudah saya buka jadi tinggal kita ambil saja teman-teman seperti ini nah ini teman-teman ini adalah bos step up power module ya buat teman-teman yang suka elektronik yang hobi elektronik tentunya tahu alat ini ya teman-teman jadi alat ini adalah untuk menaikan tegangan ya teman-teman jadi dari tegangan DC 3V sampai 6V itu naik menjadi 400kV teman-teman jadi 400kV 1kV itu adalah 1000V jadi naik menjadi 400V ya teman-teman nah jadi tegangan tinggi ini jadi sangat bahaya sekali kalau terkena tangan kita ya teman-teman nah jadi alat ini sebenarnya ada apa itu namanya ada yang bisa kita gunakan untuk menggunakan alat ini itu maksudnya teman-teman jadi ada beberapa kreativitas yang bisa kita gunakan dengan menggunakan alat ini jadi nanti mungkin kedepannya saya akan membuat pematik apa itu meriam ya pematik meriam spiritus dengan menggunakan alat ini juga teman-teman jadi kita tidak menggunakan pematik kore api lagi dan mungkin juga ini bisa kita gunakan untuk pematik roket nanti juga ya jadi kita buat roket mainan kemudian untuk pematiknya menggunakan ini teman-teman jadi ini benar-benar tegangan tinggi jadi cari aman saja ya teman-teman jadi nanti kita sambungkan kabel terlebih dahulu supaya lebih aman oke langsung saja ini kita akan coba ya teman-teman kita akan coba dengan menggunakan ini input baterai saya menggunakan baterai seperti ini ya baterai 3,7 volt kita akan coba teman-teman tapi sebelumnya disini akan saya sambungkan kabel terlebih dahulu ya karena ini terlalu pendek jadi ini kabel warna hitam dan merah ini nanti untuk ke baterainya ya teman-teman kemudian ini untuk nanti arus keluarnya oke langsung saja ini nanti kita sambung dulu dengan menggunakan kabel ya oke teman-teman dan ini setelah saya sambung ya ini saya masih menggunakan kabel biasa teman-teman untuk menyambungnya ya jadi nanti teman-teman bisa menggantinya menggunakan kabel yang tahan panas ya teman-teman seperti kabel yang ada di setelika bekas setelika itu biasanya ada juga terus kemudian di bekas magicom itu juga ada teman-teman nah untuk baterainya ini menggunakan baterai 3,7 volt ya seperti ini nah kita akan coba ya teman-teman jadi ini untuk kutub negatifnya sudah saya sambungkan dengan menggunakan lakban kertas teman-teman tinggal kutub positifnya saja ya nanti kita langsung sambungkan saja dan ini agak sedikit panjang ya supaya lebih aman oke langsung saja teman-teman ini ini akan kita coba ya kita hidupkan teman-teman bisa lihat nanti percikan listriknya seperti apa ya jadi dari 3,7 volt nanti bisa naik menjadi 400 kilo eh 400 kilo volt atau 400 ribu volt ya teman-teman jadi sangat tinggi sekali jadi buat teman-teman harap hati-hati ya kita akan coba dulu teman-teman jadi kita tempelkan saja kutub positifnya ya wow suaranya teman-teman mantap sekali ya kita coba lagi oke akan saya dekatkan terlebih dahulu ya teman-teman jadi akan saya zoom terlebih dahulu wow jadi ini benar-benar listriknya itu besar sekali ya teman-teman 400 volt jadi ini sangat bahaya sekali jika terkena tangan teman-teman oke coba saya akan mematikan lampu terlebih dahulu ya teman-teman karena ini ada lampu yang sangat terang jadi nanti kita bisa lihat ketika dalam keadaan gelap teman-teman oke kita akan coba matikan semua lampu terlebih dahulu ya teman-teman oke teman-teman maaf sekali ya jika dimatikan lampunya tadi di layar kamera itu sedikit agak goyang-goyang jadi ini sepertinya mengganggu sekali ya kalau di dekat kamera karena atau mungkin karena memang saya menggunakan kamera handphone saja ya teman-teman jadi ada sedikit kayak getar-getarnya seperti itu jadi gak jelas jadi kita hidupkan lampu lagi seperti ini saja teman-teman kita akan coba lagi ya oke jadi alat ini tuh benar-benar berbahaya sekali ya teman-teman jika dimainkan oleh anak-anak kecil jadi saya harap dan saya mohon untuk anak-anak kecil jangan memainkan barang seperti ini ya karena ini sangat berbahaya sekali ya tegangannya sangat tinggi sekali teman-teman akan tetapi ini bisa bermanfaat sekali bila kita bisa mengkreasikan alat alat ini ya menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi teman-teman ya salah satunya itu tadi ya bisa kita gunakan untuk kreasi pematik apa meriam spiritus ataupun pematik roket ataupun ini juga bisa kita gunakan untuk keamanan ya teman-teman biasanya kita gunakan untuk alat kejut listrik ya biasanya ada itu yang jual senter plus senter kejut ya itu sudah ada modulnya seperti ini jadi itu buat keamanan kita ketika kita keluar rumah ya kalau misalkan ada yang iseng kepada kita atau yang mau istilahnya begal atau rampok itu kita punya alat seperti ini ya jadi ini sangat aman sekali untuk harganya pun sangat murah sekali ya teman-teman saya beli online itu harganya sangat murah sekali jadi teman-teman bisa cari di online juga ya untuk harganya itu bervariasi sekitar 20 ribu sampai 50 ribu ya jadi tergantung tokonya teman-teman dan ini saya mendapatkan yang kotak ya sebenarnya ada yang sedikit agak apa itu agak lonjong itu ya teman-teman hampir mirip seperti ini seperti senter ini jadi agak panjang agak setengah bukan setengah lingkaran jadi agak kayak lingkaran cuma agak panjang teman-teman jadi saya cari yang seperti itu tapi pas stoknya itu kosong jadi dapatnya seperti ini tetapi tidak apa-apa teman-teman karena ini fungsinya sama ya jadi alat ini itu untuk menaikkan tegangan dari 3 sampai 6 volt menjadi 400 kilo volt atau 400 ribu volt teman-teman oke untuk di nanti di video kedepannya nanti saya akan coba buat dengan menggunakan alat ini pokoknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini di subscribe dulu ya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan nanti videonya seperti apa ya dan juga buat teman-teman yang suka video ini bantu tekan tanda like di bawah teman-teman supaya channel ini bisa berkembang lagi menjadi channel yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya video dari tukang AB sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini oke sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati